Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar semoga sehat ya hari ini aku bikin es cincau jeli pakai sirup leci ya seger banget ini untuk buka puasa ini cuman berbagi kelihatan aku aja ya ini buatnya gampang sekali mudah enak lagi ini lanjut ya ini aku nah ini jeli ya udah aku masak ya nih jelinya dua bungkus cisa segini ya kemarin udah dipakai ini lanjut ya ini cincau nya juga aku bikin sendiri ya dua bungkus enak bikin sendiri ya lebih higienis nah ini susu diamon ya sama sirup leci ya sama susu kental manis indomil ya nih aku mau potong cincau nya dulu ya mau diparut aja nih aku parut dulu ya cincau nya ini baru beli parutan soalnya parun kemarin tuh patah ya yang plastik yang bisa diganti-ganti ya udah beli yang kayak gini ya semoga awet nih maaf ya aku pakai tangan gini aja ya marutnya udah cuci tangan juga udah bersih ya kalau yang mau pakai sarung tangan juga boleh nih aku parut cincau nya dulu nah ini lanjut aku mau marut jelinya ya nah ini dia jelinya ini sama aja ya takarannya lihat di apa dibungkusnya aku masaknya nggak pakai gula ya ini aku parut jelinya juga ya tadi tuh satu itu habis ya semuanya aku apa aku pasangin nih jeli sama cincau nya diparut semuanya nah ini dia nih udah selesai lanjutnya ini aku masukkan domil kental manisnya ya ini tiga bungkus ya aku masukkannya di kira-kira aja ya tapi kemarin tuh pasti rasa sedang aja rasanya nah ini satu bungkusnya lagi ya nah ini lanjut aku mau masukkan sirup lecengnya ya juga ditaktar sesuai selera aja sih di kira-kira aja ya ini lanjut ya ini aku mau tuangkan susu cairnya juga juga sama sih secukupnya aja nah ini dia tinggal es batunya ya terakhir nah udah penuhkan satu ini satu mangkok ini seger sekali ini beneran enak banget aku suka ya yang banyak isinya gini nih di rumah ada stok jeli sama cincau ya udah bikin ini ya semuanya bahan yang ada di rumah aja sih nah ini dia hasilnya terima kasih teman-teman sudah menonton jangan lupa di subscribe di like komen ya video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati